Baiklah adik-adik kita jumpa lagi dengan Kak Yan Masih bersama Kak Yan Kita lanjut ke nomor 16 ya Nomor 16 Disini ada soal konflik yang dihadapi tokoh pada kutipan novel tersebut di atas Ingat konflik adalah mulai menjauh masalah Kalau kita baca secara sempat ya Saat melalui tidak sengaja sepuluh surat Nah disini tidak sengaja melihat sepuluh surat Yang jadi masalah sebuah masalah Yang menetap surat itu dia berarti sekali mendapatannya refleks Mengambil surat lancang sekali Mata dan tangannya yang tandung membaca kembali Nah disini jelas sekali ketika kamu baca secara cepat Maka dia itu punya kenangan yang buruk di masa lalu Dan kenangan buruk itu muncul lagi ketika dia melihat surat tersebut Jadi sulit sekali melupakan kenangan masa lalu Maka konflik yang dihadapi tokoh pada kutipan tersebut adalah Kita lihat kemana yang paling tepat A. Tokoh tidak mampu menjeminit rahasia hatinya bukan Keinginan tokoh membaca surat berkali-kali bukan Tidak ada pakaian diri-kali untuk tokoh saat ini bukan Tokoh benci terhadap orang yang lancang Bukan yang lancang orang dirinya sendiri kok Lalu terlihat tokoh tidak mampu mengusir kenangan yang menyakitkan diri Jadi nomor 16 adalah E Gampang ya Keterkaitan isi kutipan novel dengan kehidupan sehari-hari Nah kita lihat tadi udah membaca kan Sekilas bahwa novelnya berbicara Kutipan novel berbicara tentang Di dalam hidup kita pas punya masalah dan kita sulit merupakannya A. Merapikan buku berdekatan dengan tukuman baju Bukan Merasakan sakit hati sakitan baca surat Tidak Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan bisa Melupakan masalah dengan pekerjaan yang tepat lain Ya mungkin bisa tapi konteks dalam surat ini bukan itu Pengalaman baru akan menghapus kenangan lama Ini juga bisa tapi dalam konteks novelnya tidak Ya makanya jawabannya paling tepat adalah Ketidakmampuan melupakan hal buruk dalam kehidupan Itu konteks yang paling tepat ya Oke lanjut nomor 14 Ya kalau kamu ngerjain soal bahasa Indonesia seperti ini mah Satu nomor itu bisa ya cuma 30 detik 40 detik ya Kalau di sesi yang pertama tadi nomor 115 Memang kakak sedikit menjelaskan dan menjabarkan Ya di bagian ini kita akan buktikan Kita jawab soal gak nyampe satu titik sesuai Gak nyampe satu titik sesuai Target itu 30 detik ya Oke Disini bukti nilai moral saling memberi semangat berusaha dan berdoa Kata kunci itu Memberi semangat berusaha dan berdoa Terdapat pada bukti penawasan ini Terdapat pada kalimat nomor berapa dan berapa Karena kirian 2 biji Lalu kita lihat Sambil makan malam dibakur Aku diskusikan kecemasanku bukan Kecuali raja tampak yang merasakan nasa bukan Kami meringis tegang bukan Atang mencoba menghibur Menyemangati disini Dan kami semua Ini dia kalimat nomor 4 Seperti kata kaya iranis Mari kita karang semua kemampuan kita Setelah itu kita bertawakal Artinya berdoa Berhubungan Maka jawabannya yang paling tepat adalah 4 dan 5 Jadi jawabannya adalah D Oke paham ya Udah? Oke kita lanjut ke nomor 19 Nomor 19 Bukti latar suasana Cemas Kecemasan Artinya apa? Di teks itu mana sih yang menunjukkan kecemasan Ya kita lihat Disini pilihannya juga 2 nomor ya Berarti 2 kalimat Oke lah kita balik ke soal Nah Sambil makan malam dapur Aku diskusikan kecemasanku Nah ini bukti Jadi kalimat 1 udah pasti benar Lalu kecuali raja Tampaknya kami semua merasakan nasa sama Apa yang dirasakan? Kecemasan juga Berarti jawabannya langsung jelas Kalimat 1 dan 2 Menjadi bukti Bahwa Bukti kecemasan dari kutipan novel tersebut Coba kita lihat Ya pilihannya adalah 1 dan 2 Ya Gampang ya Nah gampang ini Lanjut Nomor 20 Ungkapannya tetap untuk melengkapi bagian raya Yang rumpang dalam paragraf tersebut Mana yang rumpang? Oh ini ya Oke Kita lihat Di sini pilihan gandanya cuci mulut, asal mulut, 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 mulut Ini langsung terbayang nih Ini kita lihat konteks kalimatnya apa Orang utang jawab adalah mana Jika dipercaya Jaga informasi Dia akan tidak mau beritahu ke siapapun Apabila berhenti Apabila berhenti Ya Jelas sekali jawabannya adalah tutup Mulut, tutup mulut Artinya tidak ngomong ke siapapun Tentang rahasia Oke mudah? Lanjut Nomor berikutnya 21 Ya Perbaikan kalimat yang dicetak piring Langsung cari yang dicetak piring yang mana? Ini ya Berguri Sisa pengolahan mas La 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 Agar menjadi efektif Nah Ini pajaran penting nih Kalau kalimat efektif Atau tidak efektif Itu Kamu konsentrasinya ke Pemborosan kata Katanya diulang-ulang Kebanyakan Misalkan contoh Para hadirin sekalian Waduh Para itu udah banyak Hadirin banyak Pakai sekalian lagi Para Hadirin Dan bapak-bapak Ibu-ibu serta Wah itu lebih parah lagi ya Kita lihat Di kalimat ini ada gak Yang Mubazir Yang boros Ya Lihat Berguri sisa pengolahan mas Dibuang-buang lainnya Ini tidak efektif Jadi cukup dibuang saja Secara sembarangan Sehingga mengancak Daripada Ini gak perlu Daripada itu adalah Kata yang merupakan Perbandingan A Lebih besar daripada B Jadi gak cocok ya Sumber R adalah kesehatan manusia Nah tinggal kita lihat Di pilihannya Mana yang Dibuang-buangnya Cuma sekali Atau dibuang saja Lalu sekaligus Dia tidak ada kata daripada Dibuang secara sembarangan Ehm Oke ini bisa ya Tidak ada yang bisa jadi jawaban Dibuang-buang Salah Berarti B bukan Ehm Sehingga mengancam daripada Berarti bukan Berguri sisa pengolahan Dibuang secara sembarangan Sehingga mengancam daripada Berarti D bukan Dibuang-buang Berarti bukan Jadi jelas sekali jawabannya adalah A Mudah bukan Ya jadi sederhana sekali Jadi ingat ya Ketika ketemu soal mengenai Efektif dan tidak efektif Di sebuah kalimat Konsentrasimu adalah tentang Pemborosan kakakak Ya Nah ini soal yang paling menarik Strategi itu soal yang mudah sekali adek Ini urutan kalimat menjadi paragraf laporan yang padu Artinya urutannya Mekanismenya benar bebe Maka strateginya adalah kita lihat pilihannya Pilihan yang paling awal Itu adalah kalimat 1, 1, 2, 3, 3 Artinya cuma kalimat 1, 2, dan 3 Kita lihat ke tekstnya Kalimat 1 Ini merupakan pilihan Nah ini udah pasti bukan kalimat pertama Masa tiba-tiba Ini itu apa Ini itu berarti merujuk ke kalimat sebelumnya Berarti yang pilihan yang satu udah pasti salah Ya Lalu yang kedua Perubahan ekologi dan orientasi ekonomi Membawa jawab terima Dan sebenarnya bagi hewan enemi Papua ini Anak kata ini lagi Berarti pasti bukan kalimat ter Tambah Maka pilihan C juga pasti salah Nah tinggal D sama E Kebetulan D sama E itu dua-duanya Depannya ada tiga Tetapi kalimat keduanya berbeda Kalimat 3 Kalimat 3 Burung cerawasi yang menjadi ekon Papua diambang kritis Ini merupakan tingkat degradasi yang sangat memperhatikan Itu kalau urutannya 3, 1 Lalu kalau urutan 3, 2 Setelah ini Perubahan ekologi dan orientasi ekonomi Membawa ancaman keringatan Sebenarnya bagi hewan enemi Papua ini Wah D dua-duanya bisa Berarti kita coba geser Mungkin ada setuju lain Nah disini lihat Ada 6, 4 Ada 4, 6 Kita balik ya Nah biasanya inilah kuncinya Coba kita lihat Kalian letak Ancaman primer berupa perusahaan habitat Ada pun ancaman sekunder berakhirnya Jadi urutannya udah pasti harus primer dulu Baru sekunder Selain memang urutannya adalah primer dulu baru sekunder Ada kata kuncinya Ada pun ancaman sekunder Berarti sebelumnya ngomongin ancaman primer Makanya ada kata konjungsi Ada pun ya Oke Jadi jawabannya adalah pasti 4 dulu baru 6 Makanya yang paling tepat atau yang tepat adalah jawabannya E Ya Jadi 3, 2, 4, baru 6 Oke Paham ya Oke Kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor 23 Nomor 23 Oke Nah paragraf lagi Kalian akan tepat untuk mengembangin paragraf berikut agar membentuk cerita yang padu ya Jadi disini kita lihat Ini berbicara tentang Oh ini masih ada sedikit Oke Saya jatuh cinta pada puisi gara-gara suatu malam Jadi ini si tokoh ini jatuh cinta terhadap puisi ya Lalu dia cerita waktu SMA pada suatu cinta-cinta Belum punya cinta-cinta maksudnya Lalu kata-kata itu terus menggembang Lalu dia suka bersendiri bersama puisi Lalu ada sebuah kalimat Lalu dilanjutkan Ya kita fokus dulu kelanjutannya Ada kalimat kalah-kalah Lalu lanjutkan ya Akan tetapi menurut teman saya Berarti sebuah pertentangan disini Ya Temannya tidak seduju Akan tetapi menurut teman saya lebih baik saya jadi Teman penyakir daripada menjadi si penyakir diri sendiri Dan kalimat penyakir disini Dan saya pun mengiakkan Artinya dia tidak melakukan hal apapun terkait syair Ya apalagi jadi penyakir beneran Kita lihat pilihannya Sempat terbesir keinginan saya untuk ikuti itu lah menjadi penyakir Ini yang paling masuk akal Tapi kita cek pilihan lain Saya pun mengikuti kegiatan perusahaan puisi Ini tidak Kenapa? Karena ada kata saya pun mengiakkan Mengiakkan emang Ini temannya bilang Mendingan jadi temannya penyakir Saya menghubungi suap arti wahyu lebih parah lagi ya Artinya ini serius sekali Lalu keluar dari teman saya pun banyak yang mendukung Salah temannya jelasannya tidak mendukung Dengan puisi saya menjadi lebih bersih diri Mengungkapkan ini Ini juga Oke paham ya Jadi jawabannya adalah A Gampang kan? Oke Kita lanjut ke nomor 24 Kalimat yang tepat untuk melengkapi prosedur tersebut Wah ini gampang kita lihat Ini prosedur membuat surat keterangan catatan kepolisian SKCK secara online Oke Siapkan duplikat dokumen melalui hasil scan Oh di scan dulu Nah Fotokopi KTP dan lain-lain Lalu akseslah website resmi Ya Lalu isilah formulir pendaftaran Tempat Pasok Lalu catatlah nomor registrasi yang anda peroleh pada unggahan tersebut Ini kata kuncinya Unggahan tersebut Pasti berhubungan dengan kalimat sebelumnya Karena kalimat yang atas yang tadi tidak ada membicarakan tentang unggahan Kita lihat pilihan yang ada kata unggahan A Unggahan berkas-berkas yang telah ada scan Ini dia Apalagi ada kata scan Ini didukung dari prosedur yang nomor 1 Kita cek aja nomor yang pilihan lain ya Isikan nomor pendaftaran Tidak Karena tidak berhubungan dengan tersebut Lampiran data Mengambil Ketika mengambil tes SCCK tidak Simpan berkas-berkas tersebut 5 warna merah Salah Nah karena ini bicara online Ini kan offline Langsung Lakukan tes kesehatan tiga Oke Jadi mudah sekali Jadi jawabannya adalah A Jadi ingat tuh selalu Lihat kata kunci Kata kunci itu penting Ya Kenapa? Karena sang pembuat soal Ketika dia bikin soal Dia sudah merancang kata kunci Yang kadang-kadang sulit ditemukan oleh sang yang menerjakan soal Oke Lanjut ke nomor 25 Konjungsi yang tepat Nah ingat konjungsi itu kata penghubung Kalau kamu pernah dengar preposisi itu kata depan Kalau konjungsi kata penghubung ya Konjungsi itu untuk melengkapi paragraf tersebut Nah kita lihat Ini gampang sekali Tinggal lihat konteks kalimatnya Sekarang gadget tidak hanya pakai intuisi kamu ya Pakai intuisi kamu baru lihat pilihan Sekarang gadget tidak hanya diartikan sebagai benda elektronik Lalalala sudah berkembang artinya dalam bentuk software Oh jangan-jangan ini kayaknya kalimat penegasan atau mungkin bertentangan Ya Ya pilihannya ada tetapi Ada akan tetapi Ya Ini kayaknya yang mungkin masalah Lanjut Untuk mendukung jawaban kita kita lihat yang lainnya Ini Oh disini ya berarti ini Pengguna gadget juga makin luas Tidak hanya kalangan muda dan dewasa Bahkan Nah itu intuisi kakak Kayaknya kamu juga merasa intuisinya adalah bahkan disitu Bahkan usia balitas sudah dapat mengoperasikannya Oke Nah Di pilihan yang ada bahkan di pilihan keduanya Hanya B Jadi kemungkinan besar jawaban B Kita konfirmasi di kakak ketiga Sekedar bermain games atau ini dia Usia balitas sudah dapat mengoperasikannya Meskipun Sekedar bermain game Nah cocok Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Bravo Atau pink Lanjut nomor 26 26 ya oke Kata beribuan yang tepat Wah ini miripnya tadi cuma kata beribuan ya Jadi ada yang rumpah kita isi dengan yang tepat Kita baca Maka Lompat batu merupakan tradisi yang sangat populer pada masyarakat IAS di Kabupaten IAS Selatan Tradisi ini telah dilakukan sejak lama Dan bla 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 Secara turun kemurun Kalau kita lihat dengan yang paling tepat adalah Diwariskan ya Sejak lama dan diwariskan secara turun kemurun Yang ada diwariskan hanya pilihan B dan D Maka kita konsentrasi hanya pilihan D dan D Lalu kalimat rumpah berikutnya Pada zaman dahulu Sering terjadi peperangan antar suku Sehingga mereka melatih atau dilatih Tinggal itu pilihan Sehingga mereka dilatih diri Ya cowok cowok Berarti pilihan yang benar adalah B Melatih diri ya Kita tidak perlu cek yang berikutnya Karena sudah pasti benar Oke lanjut ke nomor 27 Nomor 27 Nomor 27 diberikan sebuah teks disini Ya Nah Istilah yang tepat untuk melengkapi pakatan tersebut Mirip sekali soalnya seperti nomor sebelumnya Hanya kalau disini Tentang istilah ya Yang rumpang itu diisi sama istilah Kita lihat Pada tahun 2015 Ini rumpang yang pertama ya Pada tahun 2015 Industri fashion merupakan industri yang memberikan kontribusi besar dari keseluruhan ekspor titik-titik ekonomi kreatif Ya kita lihat pilihannya komunitas produksi-produksi Maka yang paling tepat Kalau berbicara tentang ekspor Itu adalah komunitas Jadi kata komunitas itu sangat spesifik Berbicara tentang ekspor dan rumpang Ya jadi yang paling tepat adalah Antara A atau C Kita lihat ke rumpang yang kedua Hal ini perlu menjadi pertimbangan para lalalala di bidang industri Lihat konteksnya adalah ekspor Maka disini pasti para mengekspor Atau istilahnya adalah eksportir Ya jadi jawabannya paling tepat adalah C Pilihan komunitas dan eksportir Oke paham? Mudah sekali Kita lanjut ke nomor 28 Nomor 28 Kalimat simpulan yang tepat untuk mengengkapi paragraf tersebut Nah kalau ada soal seperti ini Maka tidak ada pilihan lain Kamu harus membaca Tapi tidak perlu terlalu dahal Ya berdasarkan data tahun Maka teks ini sedang berbicara tentang Mangrove yang tadi luas sekali Sekarang mulai menyusun Faktornya apa? Ada apa namanya? Faktor yang mana jumlah luasan mangrove Adalah pembukaan lahan Jadi di rumah lahan yang harusnya luas Untuk utang mangrove Malah dibuka untuk hotel, resort, apartemen dan sebagainya Itu faktor utangannya Dampak kehilangan mangrove mulai dirasakan masyarakat di daerah pesisir Berkurangnya utang mangrove di daerah pesisir Mempengaruhi jumlah tangkapan ikan Tapi itu bukan sebagainya Artinya Usaha atau profesi para nelayan Bersisir Lalu orang pesisir ini Mulai terganggu gara-gara Mangrove yang berkurang Oke Maka paling maksimulannya Tepat apa? Kita lihat Dengan demikian Di rumah kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk menjaga mangrove Benar? Bisa Dengan demikian Duta mangrove diri-dirai ekologi ini Salah C Jadi Pendapatan masyarakat pesisir belum kurang Karena hilang mangrove di daerah sebeginya benar Tapi tidak tepat Kalau untuk menjadi kesimpulan atau kalimat terakhir Oleh sebab itu Kebenaran mangrove perlu direselaikan Dan jumlah luasan mangrove perlu dikembangkan Ini benar Sehingga masyarakat pesisir perlu melakukan penganaman kembali Kelewasan utama mangrove ini kurang tepat Jadi jawabannya antara A dan D Dan yang paling tepat mewakili keseluruhan teks adalah yang D Ya Jadi oleh karena itu Oleh karena itu keberadaan mangrove perlu diselesaikan Dan jumlah luasannya perlu dikembangkan Itulah jawaban nomor 28 Yang Delta Oke lanjut Nomor 29 Ringkasan yang tepat sesuai kutipan novel tersebut Ya Nah Ini ade-ade Kaka challenge kamu untuk baca kembali Nomor 29 ini Kamu baca sebentar aja 30 detik Maka kamu akan dapat menyimpulkan mana yang paling tepat Yang jelas kalau kita lihat disini Maka kata-kata kuncinya Dia menyerang Atau berarti melawan Belanda Ini terlaksa orang Belanda Berarti tidak salah Lalu Pak Zaman yang berarti orang Belanda Bukan Belanda yang menghormati Tapi orang kita yang menghormati karena berani Mbak Belanda C Boleh naik sedikit kan Pak Zaman Orang yang salah Belanda beragama Beliau juga berani menghormati senjata Mbak Belanda Sehingga dihormati Ini bisa benar ya Ini bisa benar Seorang yang salah dan beragama Pasti sukai banyak orang Beliau bayang ini tidak ada namanya Harusnya ada nama Pak Zaman Sosok pahlawan yang berani menghormati senjata Mbak Belanda Adalah Pak Zaman Ini kurang tepat Kalimat itu benar Tapi Harusnya Ditaruh di depan Si subjeknya Pak Zaman Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang C Ya Oke paham? Nah kita lanjut ke nomor berikutnya Nomor Terakhir di sesi ini Ya Nomor 30 Nah Disini Coba lihat sedikit soalnya Parafrasa yang sesuai dengan Nah itu apa parafrasa Ini silahkan lalu Kita akan jelaskan Parafrasa itu adalah Sebuah Pernyataan Atau menyatakan kembali Sebuah konsep Atau sebuah cerita Ya Katakanlah ada sebuah cerita nih Terus kamu Ceritain lagi gitu Gampangnya Nah dengan bahasa yang Mungkin berbeda Tapi tidak mengubah maknanya Ya Nah kita lihat disini Ada dua tokoh Afif Afif Dan Alfir Afif Dan Alfir Afif Bila maaf Bu saya tidak sendapat Berarti Alfirah ini perempuan Ibu-ibu ya Dengan Ibu Jika pada hari ini Tetap masuk Mengapa tidak setuju Lalu Konsep kita adalah guru Berarti Tidak harus Bukan Berarti harus meliburan pekerja Bahkan Justru harusnya Bekerja bagian Lalu bagaimana jika ibu Tetap masuk Kata Afif lagi Tetapi Kami diisi kegiatan hiburan Yang merekatkan Tari Satu Rahmi Pada akhirnya Atas kerja guru juga meningkat Ya Memangnya Rencana Papif apa? Ditanya Lalu kami akan menghuburan Donor darah Dan lain-lain Bila Selepas jam kerja Atau Kita lihat A Pak Afif memprotes Kebijakan perusahaan Yang dianggapnya Semana-mana Terhadap guru Dengan alasan Perayaan hari guru Perayaan hari guru Akan melemahkan Produktivitas Selatan-selatan Ya Ini kurang pakeknya Tapi kita lihat yang lain Bu Alvira keberatan Kebijakan perusahaan Salah Justru Bu Alvira yang buat kebijakan Justru dia mendukung awalnya Gitu Lalu Pak Afif Keberatan dan kebijakan Nah ini benar Pak Afif yang keberatan Yang barang guru lingur Pada saat perayaan hari guru Tetapi Kemudian disepakati Tanpa harus di guru Para guru dapat merayakan Hari guru Diselajah berserah Dan selepas Kerja dan kegiatan Bermanfaat Ini jawabannya Lebih tepat dari A Ya kita cek yang D Bu Alvira melalang Perayaan hari guru Eee Sepertinya tidak Karena apa Tekst tadi Kesimpulannya Di bagian akhir Bu Alvira akhirnya 7 Ya ada perayaan hari guru Lalu yang E para guru Bersibuk merayakan hari guru Dengan mengadakan kegiatan Selatan ramai dan kegiatan sosial Karena akhirnya memang Menerat Kurang tepat Karena tidak ada Membicarakan Tentang Pak Afib Jadi Ingat Para merasa Menceritakan kembali Maka Dia harus lengkap Topohnya Dan Halut ceritanya Walaupun dengan bahasa Berbeda dan lebih singkat Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C Oke Baik adik adik Untuk sesi ini Setelah selesai Mari kita akan lanjutkan Ke sesi berikutnya Jangan lupa Sebelum di Eee Matikan videonya Kakak pesatkan kembali Catat yang penting Catat yang disana mencatat Dan catatan itu Pasti akan berguna Untuk kamu di gimana Oke Oke Kepala Sebelum di Tentang Kepala